Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu, itu ampunan dari semua dosa Kita balik bertanya ya Rasulullah SAW Kalau saya ingin mendapatkan kunci cepat, shortcutnya Biasanya kan orang pengen yang istiwewa, yang cepat Yang bisa lewat dengan cepat, bisa bypass dan sebagainya, ada gak? Maka disinilah setelah yang umum dirincilah amalan-amalan spesifik Yang mempercepat seseorang bisa mendapatkan syafaat Baik, yang pertama mari kita kembalikan ke hadith Nabi SAW Tadi amalan umum, sekarang kita masuk kepada amalan cepatnya yang khusus Orang yang paling utama, kata Nabi Awla Nasi, orang yang paling utama Bi syafaati yawmal qiyamati, untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat Akhtaruhum alaiya salatan, yaitu orang yang paling banyak diantara mereka Bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW Jadi, kalau tadi masih umum, sifatnya amal salih InsyaAllah Kalau tadi masih umum, sifatnya amal salih Jadi amal salih apa saja, bisa salat, yang harta, zakat, infak, sadaqah dan sebagainya Sekarang mulai khusus Sekarang mulai khusus Yang kedua adalah salawat Daripada Rasulullah SAW Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kita bacakan, bacakan, bacakan Ternyata, manfaat salawat itu Bukan hanya menghadirkan feedback Satu balasan balik Umpan balik kepada kita semua Berlipas puluh kali lipat balasan dari Allah Kan di hadis lain, Nabi mengatakan Man salla alaiya salatan wahida Sallallahu alaiya asyiduh salawat Siapa yang bersolawat kepada aku Sekali salawat Maka Allah akan membalas kepada dirinya sepuluh kali lipat Sepuluh kali Os-os, ini agak tajam ya Kita secara ilmiah, kita tunjukkan Nantikan baik-baik Kalau ada yang mengatakan begini Misalnya itu Nabinya umat Islam aja masih belum selamat Masih butuh salawat dari umatnya Ini menunjukkan belum paham Belum memahami esensi dari salawat Esensi salawat itu Pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad Tapi kemuliaan Nabi itu Yang melahirkan aura kebaikan Yang dampaknya diberikan kepada kita Jadi sebetulnya saat kita sedang bersolawat Ya itu kembali kepada kita manfaatnya Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu Melahirkan rahmat Allah Yang rahmat itu diberikan kepada kita Sepuluh kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan Jadi hakikat dari salawat itu sesungguhnya Ya sesungguhnya Untuk menghadirkan pahala dari amalan kita Yang kembali kepada kita Sepuluh kali lipat Masya Allah Jadi begitu Anda mengatakan di hari ini sekali Allahumma salli alaih siddha Muhammad Misalnya Itu langsung diberikan ganjaran Ya balasan oleh Allah Sepuluh kali dari apa yang kita lakukan Pertanyaannya Apa bentuk balasan yang Allah berikan itu Dari kalimat salawat yang kita ucapkan Bapak ibu sekalian Salawat itu bentuknya banyak nanti Ya ada salawat dari Allah diantaranya Ada salawat dari malaikat diantaranya Ya Inna allahu malaikat tahu yusalluna ala nabi Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersalawat Ya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi salawatnya Allah kepada nabi Salawatnya malaikat kepada nabi itu dibedakan Ya itu beda tingkatan pemahaman Dengan apa yang diberikan kepada kita Ya itu nanti maknanya bisa berbeda Ya maknanya bisa Bisa berbeda Nah salawat dari Allah Salawat dari Allah Yang diberikan kepada setiap hamba secara umum Secara umum Itu kita temukan di Quran surah kedua Di ayat 157 Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah Kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah Sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran Perhatikan kalimatnya Dijelaskan oleh Allah Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa rahmat dan rahmat Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat Sedangkan puncak rahmat itu puncaknya itu ampunan Allah Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu Itu ampunan dari semua dosa Masih ingat Bapak Ibu? Tadi di awal saya katakan Surah tentang syafaat itu yang punya Allah Bukankan surat Az-Zumar Di ayat 44 itu Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama Quran surah ke-39 Di ayat ke-53 Ayat ini turun Merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar Yang dia merasa putus asa Ini saya dapat gak ampunan dari Allah Dia ampuni gak dosa ini Dosa saya terlalu besar ini Terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat Tiba kemudian datang kepada Rasulullah Turun ayat ini Katakan Muhammad SAW Kepada hambaku yang merasa israf Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya Banyak berbuat maksiat dalam kehidupan Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudah berikan rahmatnya Maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya Jadi puncak ampunan Allah Kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat Dan dia mau kembali kepada Allah Adalah apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat Sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu Itu sifatnya ampunan Maghfirah Dan puncak dari maghfirah adalah rahmat Sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawat Allah Salawat dari Allah Quran surah kedua ayat 157 Sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini Cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi Salawat kepada Rasulullah Siapa yang satu kali salawat kepada Nabi Maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya Masya Allah Dalam sehari Allah tulunkan rahmatnya kepada seorang hamba Saya rahmati engkau Saya ampuni dosamu Saya maafkan kesalahanmu Jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya Karena itu orang-orang soleh di masa lalu Bukan hanya ulama Pak, bu Ya bukan hanya ulama Sampai ke level-level pemimpin Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Uthmani itu Yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi Di salah-salah yang senggang Anda sambil kerjakan tugas Sambil bekerja Yang kira-kira waktunya luang Perbanyak salawat Sambil nunggu misalnya waktu salat Perbanyak salawat Ternyata diantara manfaatnya ini Berpeluang untuk mendekatkan kita Meraih syafaat dari Rasulullah SAW Dan jalur dalilnya telah saya sebutkan Alangkah indahnya hidup Terima kasih telah menonton!